bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dalam nunjungan Allah SWT semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada oke teman-teman kita lanjut stok eh lanjut stok lanjut update stok ya sebelumnya makasih dulu buat yang beli kemarin luar biasa rame banget teman-teman yang bohler N695 nya habis semua bohler K110 nya masih ada ya Oke kita lanjut update yang masih ada tonton ini hari Jumat ya ini malam sekitar jam 10 setengah 11 ya 223 mungkin udah masuk 23 tadi pada isya mau bikin konten tapi ngantuk banget tontonnya tidur dulu terus udah ngecas lanjut lagi kejar setoran ini pagi Oke kita lanjut yang yang bareng-bareng yang murah-murah dulu teman-teman yang terjangkau-terjangkau ini ada zhongyuan bolak-balik ya polos maksudnya jengzuan polos si gagang kuning ya viral nih pisau-pisau terjangkau tapi ya kualitasnya lumayan lah ya bisa buat sembelian sapi teman-teman ini kita promokan ya teman-teman biasanya dijual kayak gini sekitar di 160.000 ya ini untuk di hari ini teman-teman bisa dapat di harga 100.000 rupiah dengan sarung udah diasah dan udah mantap ya siap pakai teman-teman ya ya ketebalannya sekitar 2,4 mm ya dia di atasnya Victo Victo 23 ya ini 24 panjangnya ini 23 cm panjangnya ya lebar bilahnya ini cukup lebar juga teman-teman ini di 3,5 ya 3,5 cm ya ini made in Cina bahannya 3 CR13 yang mana ini udah ada karbonnya dan ada stainlessnya ini jadi bukan baja limbah ya atau bukan baja apa ya bekas ya jadi emang khusus buat dibikin untuk pisau teman-teman ya hanya mungkin kelasnya aja bukan kelas yang high-end ya teman-teman ya ini yang entry level ya atau ya kelas menengah ke bawah ya baja-baja sejuta umat ya tapi tajamnya seperti itu teman-teman ya ini udah di asal ulang ya jadi udah siap pakai Insya Allah udah bikin tinggi juga ya cukup penting juga teman-teman nah ini ada item hitam 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 ini adalah langsau teman-teman ya ini bisa dilap pakai tisu ya teman-teman ya biasanya kadang kalau nggak lagi pesanannya lagi banyak kayak hari ini pesanan sarung itu sampai sekitar mungkin hampir 90 sarung teman-teman ya yang bikin kayak gini-gini nih lagi rame banget teman-teman jadi kadang yang ininya nggak sempet ngelap-ngelap ini teman-teman karena karyawannya cuma ada dua jadinya apa ya nggak kepegang ya teman-teman ya jadi masih ada item hitam dikit ya mungkin ada yang nanya ya bang kenapa nggak dibanyakin aja karyawannya tempatnya sempit pak tempatnya cuman mungkin dua meter ya dua meter kali empat meter ya dua kali empat meter ya sama dengan satu miliar Jakarta tanah mangal pak ya nanti insya Allah diperluas ya karena masih ada topi jadi buat teman-teman yang suka lihat update-an arena pisau juga tahu tuh masih rame banget topinya beberapa udah mulai keluar raknya juga udah mulai dijual-jualin jadinya biar bisa masuk dalam bengkelnya jadi lebih gede mungkin bisa nambah karyawan lagi biar kerjanya lebih bagus lagi teman-teman ya semoga aja kedepannya lebih baik oke ini buat yang mau ini teman-teman harganya di 100 ribu rupiah ya Insya Allah ini cukup ya buat teman-teman yang buat spek bagi-bagi atau buat spek pinjem-pinjem atau buat ya emang buat gacauan sendiri juga masih oke teman-teman ya silahkan di screenshot aja kirim nama HP dan alamat pembayarannya via transfer teman-teman tidak ada COD tidak ada marketplace dan lain-lain teman-teman ya kenapa gitu karena potongannya gede pagi tapi buat teman-teman yang mau Victorinox juga ada ini Victorinox di 20 cm teman-teman ini Victor nya doang boleh ya pisau nya doang boleh mau sepaket kayak gini ini ke PVC hitam pakai teklok kayak dek non taketek lo kayak dek eh ya boleh mau bawa pabrik ini masih bawa pabrik ya bawa pabrik boleh mau di asa boleh mau kadex juga ada tentunya mau kadex karbon kadex US kadex Cina mau kadex apa Insya Allah kita adain teman-teman buat mau sarung kulit juga bisa teman-teman ya nanti tinggal WA aja nanti harganya saya cantumin di sini beberapa harganya teman kalau mau lebih rinci lagi kayak Bang mau di asa juga Bang mau di ini mau diapain ya bilang aja teman-teman ya ini mumpung masih renggang ya jadi biasanya tuh kalau menyerangin dulu kurban chat itu setengah jam itu udah 100 setengah jam udah 100 ya kalau kayak gini paling sekitar ada 10-20 gitu jadi masih kepegang buat order-order ya teman-teman ya teh silahkan kalau ada yang mau ini boleh teman-teman ini 20 cm ya ini ya ini masih bawa pabrik ya matanya bisa nggak sih kayak gini buat sembelian bisa teman-teman cuman ya biasanya orang Indonesia pada dioprek-oprek matanya dilebarin dihalusin dikecilin digedein gitu-gitu ya main-main ini ya di setting-setting aja ini gagang rosewood ya gatau gagang kayu teman-teman ya kodenya 5.520.20 ya ini ada VPC hitamnya ya ada juga yang masih baru masih di kardus juga ada teman-teman ya silahkan di screenshot buat teman-teman yang nyari Victorinox ya tapi ini ada yang yang lebih terjangkau dari Victorinox yaitu adalah e-cell teman-teman ya e-cell ini tinggal dua teman-teman tinggal dua bilah ya ini ada nyelipan ya e-cell nih bedanya apa nih dia pinnya kuningan teman-teman gagangnya ini mirip-mirip sih kayak gini ya ya tuh mirip-mirip rosewood juga teman-teman ya entah ini apanya pokoknya ini gagangnya kayak ginilah ntar ngomong salah ya ngomong disalahin mulu ya orang ya yang namanya manusia tempatnya salah wajib-wajib ya oke ya ini seperti itu teman-teman ya pin 3 kuningan ganteng ya ada tulisan Arabnya ada gambar burungnya nih oh laki-laki artinya dia ada burungnya e-cell kotak logonya bahannya X50-15 bahannya sama kayak dipakai sama Victor teman-teman sama persis cuman Victor nggak nulisin X50 Victor nulisin X50 itu ada di buku panduan pisaunya itu ya di apa ya namanya katalog ya teman-teman ya ini 20 cm ganteng ya buat teman-teman silahkan kalau ada yang berminat ini boleh ya mau pakai sarung juga boleh PPSR Rp50.000 kayak deks ya nanti di WA aja teman-teman ya kalau mau yang lain-lain WAW aja lah ya aman ya tajamnya ini udah lebih halus ya coba kita komparasi teman-teman ini adalah Victor bawaan e-cell bawaan pabrik ya tajamnya kayak gini nih ya tuh ya ini Victor bawaan pabrik teman-teman ini Victor nih tuh reksrek-reksreknya lebih berasa tapi kalau udah diasa ulang ya mungkin bedanya tipis-tipis aja teman-teman ya masalah preferensi pribadi aja tapi kalau bawaan pabrik dari dulu tetap sampai sekarang isya tetap lebih tajam bawaan pabriknya tajam banget ini bawaan pabriknya Masya Allah ya dari zaman dulu saya belum bisa ngasih sampai udah udah punya bg i-cell emang sadis tajamnya eh setelah masukin saya ternyata muat juga nih buat sarung ini buat disarungin muat juga ternyata pakai sarung ini mirip ya karena gede sama teman-teman silahkan kalau ada yang minat bisa langsung di WhatsApp aja si e-cell 20 cm ini masih bawaan pabrik ini udah baru ngomong sebentar udah tujuh menit ini gak apa-apa ya lama-lama gak apa-apa ya santai aja ini malam-malam kita santai aja ya eh ada yang masih tersedia teman-teman ini ada barang nyelip kemarin ini juga udah saya asa kayaknya kemarin iseng iseng ini ngasa-ngasa teman-teman udah lama nggak ngasai memang gak serapi asaannya senior-senior tahun ya mungkin emang waktunya juga kemarin ngejarnya cepet ya kemarin lagi pusing terus bingung mau ngapain ya kiranya saya ngasah pisau ya ini bohler eh bohler ini iseng bulnos ya 30 cm teman-teman ini rencananya mau saya pakai sendiri ya kalau nggak laku itu namanya pedagang itu ya kalau laku ya dijual ya ya ini 30 cm ini paling tebal teman-teman paling tebal di kelasnya kita komparasi sama ini saya punya yang saya pakai sendiri ya tapi tahun ini enggak turun dia karena sebeli sapinya kurang banyak ya cuman motong enam-empat ekor apa 24 ekor tuh semuanya juga potongan sendiri temen ya ya ini kita komparasi sama Don Carlos ini andalan saya udah berapa tahun ya dari 2017 kayaknya 22 sekarang udah lama pokoknya ya segitulah pokoknya kita lihat ya tontonnya tebalnya tuh jauh uh tebalnya jauh Boy iya tebalnya itu beda satu militer teman ya beda satu mili sih DC sama ini ya tapi enakan mana ya enak enakan itu masalah preferensi pribadi teman-teman ya ada yang mungkin ada yang nanya nasi goreng kebon siri sama nasi goreng tektek enak mana gitu ada orang bilang enakan tektek lah murah nasi goreng ya kayak gitulah kok emang masalah selera aja nasi padang sederhana nasi padang merdeka enakan mana gitu ya sama aja sama nasi padang gitu sama-sama bulnos sama-sama bulnos sama-sama garapan dari import ya bedanya eh apa ya selera-selera aja ini lebih tebal ya itu lebih ringan gitu ya maka ada yang suka berat ada yang suka ringan teman-teman ini ada satu bilan Indonesia Jepang ya batu Jepang nih asahan tangan saya sendiri teman-teman ya kalau dirasa kurang tajam ya asah ulang aja teman-teman ya ini juga nggak saja nggak banyak makannya maksudnya saya langsung turun ke grade 1000 kok nggak nggak maksudnya nggak nggak grade 320 atau grade 240 teman-teman atau nggak ke koronduk karena mengiseng doang kemarin nggak terlalu niat banget total lagi pengen bikin konten asahan aja jadi ngasih tajamnya kayak gini seperti itu tajamnya Insya Allah udah siap pakai teman-teman ya kalau dirasa kurang tajamnya dia seulang aja ini karena juga jasanya gratis tip silahkan ini tinggal satu bilah kalau ada yang mau nggak apa-apa nggak mau juga nggak apa-apa teman-teman ya beli nggak apa-apa nggak beli nggak apa-apa ya tapi asal jangan ribet aja ya kalau ribet itu bikin pusing kita aja teman-teman bila-bila ada titip jual nih ganteng nih ada titip jual pisau ganteng teman-teman ya ini titipannya dari orang kaya ini ini pisau Victorinox ganteng teman-teman wih ajib ya dulu saya pernah jual ini banyak nih tapi saya bukan impor sendiri saya beli di importer Jakarta ya saya pernah beli ini dan saya jualin Oh ngetengnya emang ajos ini dulu saya sempat jual sekitar 24 piece ya emang agak serakah juga ya tapi sebentaran laku teman-teman dulu saya jual seperti 1,3 ya tapi pisaunya doang ya tentunya ini titip jual 1,5 kayak gini ya tapi belum jasa jasanya 100 ribu jadi 1,6 1,6 pisau sama sarung masih worth harganya masih masuk teman-teman karena saya jual 1,3 itu udah beberapa tahun lalu ya mungkin dua tahun lalu teman-teman ini sarungnya juga tebal cakep sarung kulitnya tebal cakep mantep ya walaupun nggak ada ketokannya nggak ada apa namanya nggak ada apa ya stem-stem-stem ini bisanya kan diketok-ketok ini ya ngerjainnya emang lama sih capek banget ngerjain ini bikin motif di sini gitu-gitu ya ribet emang enaknya kayak gini polosan sederhana ya ganteng kulit ya yang penting keren aja ya nggak ngimbangi pisau nya keren buat ini ngeri banget ini ini adalah Victor Rinox Bowie teman-teman ini kodenya kalau saat itu 5.7100 ya titik 31 dengan 30 cm oh iya ini Victor ngeluarin kayak gini susah banget nih saya nyari-nyari di Saudi juga nggak ketemu teman-teman kalau nyari dapat kayak gini kayaknya bisa jadi kaya ya mau jualnya mahal tajamnya kayak gini teman-teman ya tajamnya masih bahan pabrik teman-teman ya belum biasa ulang ini masih mata pabrik ya masih biasa aja ya silahkan di asal lagi nih kayaknya biar lebih enak di asal lagi sih di rambut sih udah lumayan nempel teman-teman ya mungkin bisa dipakai langsung ya teman-teman ya tapi mungkin ya di stropping-stropping aja kayaknya biar makin asik ya ini nggak ada pajungnya tapi memang nggak ada nomor serinya teman-teman seperti itu ya ya ini asli teman-teman karena yang masukin importir resmi Victorinox-nya eh ya mantap lah ini bila-bila kolektor item mungkin harganya akan terus melambung tinggi ya eh harga BBM ya nah ini ada titik jualnya ada tiga bila teman-teman ya ada tiga bila silahkan kalau mau borong juga nggak apa-apa teman-teman ya beli satu nggak apa-apa beli tiga ya nggak apa-apa teman-teman ya nggak beli juga nggak apa-apa ya nanti ini kalau nggak 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 laku ini nanti dikembalikan teman-teman ya biasanya juga ada yang nawar tuh Bang mahal banget Bang kurangnya nampak cepet ya saya nggak dapet untung dong kalau gitu namanya orang dagang ya Pak saya tuh kadang kalau saya beli barang-barang hobi kayak beli burung beli domba ya domba saya masuknya barang hobi teman-teman karena bukan usaha ya itu cenderung rugi ya Pak kayak kemarin beli domba harga 10 juta setengah sepasang jualnya 7 juta gitu ya miaranya udah berapa bulan 10 bulan gitu-gitu karena memang itu bukan bidang saya ya karena kadang orang bilang rugi dong Bang ya ya udah cari untungin tempat yang lain-lain jangan terlalu ribet gitu jadi orangnya ribet banget harus-harus untuk apa ya orang ya kadang juga jual-golok juga nggak mesti untung sih beberapa juga dijualin rugi yang penting jadi duit dulu nanti tinggal dibeliin barang yang lain yang kira-kira masih potensi bisa untung ya jadi jangan nggak usah terlalu pusing ya kemarin ada juga bang kenapa tiap hari tak kejadian ceketok-ketok mulu ya yang penting terlalu dibawa pusing Pak masalah tuh santai aja Insya Allah juga ada jalan keluarnya oke lanjut teman-teman kita masuk ke pisau Cina lagi ini ada zongyuan PP ya ini PP teman-teman poliproplen ya ini dia gagangnya plastik ya bukan kayu Hai panjangnya ini di 20 koma 21 itu atau dilapan ini ya 20 cm 20 cm ini udah biasa ulang ya ya ini gerindingannya bukan gerindingan pisau sembelit temennya kayak pisau-pisau dapur ya karena dia matanya itu masuknya di sini Tuhan bukan dari atas ini jadi nggak flatnya tuh nggak gini ya jadi dia masuk gini eh gini terus gini baru masuk ke mata temennya Iya tapi ya kalau buat bisa tetap bisa temen tapi memang lebih nyaman yang kayak model Victo kayak isel kayak gitu-gitulah ya yang modelnya flat tajamnya ini tajam-tajam banget ini nih tajam sekali ya ini udah siap pakai insya Allah teman-teman matanya juga udah rapi ya karena kirinya udah stabil udah sama tapi ya misalnya ada yang nemu yang belum sama misalnya Bang yang kanannya kurang derajatnya kurang nih katanya yang kirinya sekian derajat kadang ada yang ngukur tuh pakai yang aplikasi kemiringan itu Bang nih gimana sih karyawannya iya maklum aja Pak kerjaannya nih ya sekitar kerjaannya saat itu 100 pisau yang harus bisa harus bisa gitu ya kadang namanya tangan ya walaupun pakai mesin ya nih kan bg-nibet grinder dia jalan nih amplasnya neng jadi kan ngasih gini nah kadang ya mereset 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 ya wajar lah eh ya dimaklumi aja Pak harganya juga nggak terlalu mahal ini segini nih kita jual nih kalau normal kan sekitar di berapa ya sekitar pisau misalnya tarola 50.000 sarung 60.000 asa 25 125 ya kita jual di hari ini 75 aja ya 75.000 ya ya wajar sih 75.000 bisa juga orang-orang jual sarung kayak gini juga nggak ada yang jual 100.000 ada yang jual 120 ya sarungnya doang temen-temen ya yang ini kita jual udah 75.000 udah sama pisaunya Insya Allah udah murah banget temen-temen udah udah Insya Allah Insya Allah sudah termurah di Indonesia raya silahkan temen-temen ya jadi kalau ada 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 minus-minus dikit ya mohon dimaklumi aja Pak kita minta maaf ya tapi emang kalau emang nggak bisa ditolak ya misalnya Bang ini pecah ini gini-gini udah balikin aja ya nggak usah reput-reput ya saya juga kadang nggak apa nggak terlalu pusingin ya kalau mau balikin balikin aja nontonnya bahkan ada yang udah beli dua bulan baru dibalikin ada yang udah setahun dibalikin kadang saya nggak mau ribet Bang ini gini-gini gini saya baru ngecek nih kadang kalau dibilang Pak kan belinya udah lama gitu kan kalau bapaknya terima ya Alhamdulillah ya kadang ada nggak bisa Bang inget-inget-inget akhirat Bang ente akan dihisap gitu-inget yaudah balikin aja lah reput banget ya ya Allah itu serba-serba jualan bisa tonton namanya orang usaha ya kadang ketemu orang yang kayak gitu beneran Bang inget isap Bang ente akan dihisap katanya iya Pak Bapak juga dihisap Pak karena keribetan Bapak gitu tapi kayak saya bilang yaudah balikin aja Pak saya bilang ntar barangnya sampai saya transfer balik gitu saya kayak gituin aja ribet Oke kita langsung lagi ke bowler N6 bowler k11 kosong ya ini yang ini hitam kemarin kan ada yang putih ada yang hijau itu masih ada dua-duanya ini yang hitam nih listrinya hitam silahkan kalau ada yang minat tonon seperti ini ya ini dia sininya kelamaan nge-bg nih jadi namanya bet kan kalau kita lengah sedikit nanti kemakannya kayak gini tahun ya ini minusnya di sini nih tanya minus ini ini agak cungkring dikit ya harusnya agak lebih rata ya jadi ini kayak pisau yang udah dipakai lama jadinya ya ya nanti harganya ini dikurangin aja nonton ya di harga murah-murah aja ini ini panjangnya 25cm ya bowler k11 kosong ini garapan dari temen-temen Sukabumi Cisaat tentunya maker-maker lokal ya kemarin ada komen juga gini Bang jangan jual murah-murah bareng lokal katanya ntar apa ya makin ke puruk gitu-gitu ya kalau saya apa ya kalau saya nggak sayang sama maker lokal mungkin saya nggak beli temen-temen buktinya saya masih beli saya masih jual temen-temen ya karena dari mereka pun harganya juga nggak terlalu mahal jadi saya jual juga nggak terlalu mahal biar mereka tetap muter barangnya temen-temen karena kalau barang di sini numpuk barang di sana numpuk juga ya repot juga makanya kalau barang di sini laku saya akan beli lagi temen-temen ya itu adalah perputaran seperti itu yang penting sama-sama untung sih dia untung maker untung saya juga untung temen-temen jadi bukan berarti seharusnya jual mahal gitu misalnya ya taruh lah misalnya saya belinya 100 ribu maksudnya saya jualnya 1 juta kan kesian pembelinya temen-temen ya memang ada juga orang yang kayak gitu ya yang beli belinya 150 nih jualnya 1 juta setengah gitu ada juga malah ada yang jual 3 juta juga ya kesian gitu ya kasian ini kasian pembelinya ya ketika jual lagi nanti harganya jatuh temen-temen kayak kemarin juga ada orang yang beli 695 3 juta setengah apa ya jualnya di 1 juta 200 juta 100 malah dari bapaknya 1 juta kan tadi kan mau dijual 2 juta tapi saya bilang nggak laku ini pak akhirnya beneran nggak laku kayak gitu temen-temen kasihan sebenarnya makanya biar sama-sama enak ya yang ngambil untungnya nggak soal banyak-banyak sih maksudnya nanti nggak salah aja sih buat beli beras sekarum juga udah cukup kayaknya beras sekarum 75 ribu masa untungnya sejuta setengah ya nggak apa-apa juga sebenarnya ya coba kayak kasihan aja gitu ya ya gitu loh temen-temen ini tajamnya kayak gini kita coba cek yang tajamnya udah cukup tajam temen-temen Insya udah siap sembeli ini flat juga temen-temen ya matanya flat jadi V dari badan ke ini V ini cukup bagus matanya terkadang ada yang konfeks ya maksudnya ada yang nggak terlalu rata ya temen-temen ya ini berapa nih 18 menit ya sebanyak lagi barangnya terakhir tapi teman-teman ini pisau Mbah Jidin yang belum laku ya pisau Mbah Jidin ini pisau ganteng menonan bikinnya juga lama ini tiga bulan begini PO nya tiga bulan Ya Allah Rabbi pisau cap M ya Mujahidin ya Mbah Khoyrul Mujahidin Insya Allah ya ikhwan Ustadz nih Ustadz Mbah mpumpu ya seperti ini teman-teman pisaunya ini dia gerindingannya namanya Holo teman-teman jadi disininya dia kurus ya dan ini sangat detail banget ya teman-teman ya dan ini nggak pakai jik ya atau nggak pakai cetakan ya ini tangan manual teman-teman ini patut diapresiasi orang Indonesia langka nih manusia-manusia langka di Indonesia ya Oh kan ganteng banget ini bilanya ya seperti itu teman-teman kanan kiri rapi bersih tidak ada lem-lem yang beleber-beleber teman-teman ya ya seperti itu tuh sampai depan-depan lah rapi banget ya teman-teman ya kita coba iniin ya tuh tuh kan tapi banget kan Masya Allah ya Oh pelan-pelan dan nih saya iniin dan nih tuh biar teman-teman lihat nih gimana kegantengan dari pisau bah Jidin kanan-kiri kanan-kiri atas bawah rapi banget nih coba tuh seperti ini kan Oh ini enak banget teman-teman pisau ganteng ini panjangnya 30 cm Hai panjangnya 30 cm harganya ngosok 2 juta setengah ya 2 juta setengah dari mbak Jidinnya 2,4 juta ya tajamnya kayak gini Ternes tuh tajamnya udah udah tajam sekali ini Masya Allah ya ya buat teman-teman yang mau pisau ganteng ya silahkan ya Bapak yang mau tampil ganteng di dulu kurban bisa pinang ini ya di pisau mbak Jidin ini full ht atau vacuum furnace dan stok removal tanunya tidak ditempa atau ini kita udahin aja nih 20 menit ya takutnya bosen kebanyakan curhat hari ini jadi barangnya dikit ya padahal masih banyak ini saya mau masukin konten ada pisau orix ada pisau arcos yang ini ada pisau isel buah yang masih konten juga aduh udah besok kaya lagi Insya Allah kita jumpa di lain kesempatan teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan karena pisau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh